Intro Halo semuanya kembali ke youtube channelnya Mas Tio Eriko Kesempatan kali ini aku mau berbagi Tips untuk Kalian semua yang pertama kali Baru lulus kuliah Atau lulus sekolah Kayak gitu Kebetulan pasti yang ingin kalian dapatkan Selanjutnya adalah jenjang karir Di jenjang karir kali ini Pasti kalian akan menghadapi Psikotest dan juga wawancara Karena aku juga Ingin berbagi pengalaman aku Mengenai tip-tip wawancara Selama mungkin Sekitar 5 tahun ini Aku menjadi pekerja Dari aku zaman lulus SMA Sampai aku kuliah Karena memang aku bagi untuk Waktu kuliahku itu bisa aku sambil Dengan kerja Jadi kali ini aku mau berbagi beberapa tips Buat teman-teman Apa aja yang perlu kita persiapkan Untuk menjawab pertanyaan Pas wawancara pekerjaan Oke untuk kali ini Aku ingin Yang pertama yaitu adalah Bagaimana cara kita Menjawab pertanyaan dari wawancara Saat dia menanyakan Perkenalkan diri kamu Atau perkenalkan diri anda Nah Dari sini Menurut teman-teman itu seperti hal yang Biasa aja Atau mudah Mungkin dari kita akan berpikir Dari yang perkenalan diri Seperti Nama Lalu alamat Umur Status Hobi Nah seperti itu Aku pikir Itu gak perlu kita jelaskan lagi Karena apa Ya untuk nama Dan beberapa itu mungkin perlu dijelaskan Ya Tapi Seperti Kegiatan Hobi Di umur yang sekiranya Itu sudah tercantum Di Kurgenum Fitai Atau di CV kalian Itu sudah ada Setidaknya Di saat itu Kita harus bisa Introduce diri kita Memperolehkan diri kita Dengan apa-apa saja Yang kiranya Akan menarik Pemawancara Misalnya Kita menjelaskan Tentang pengalaman kerjaan kita yang dulu Kita menjelaskan Tentang Pencapaian kita Selama pekerjaan dulu Ataupun Jika kita belum memiliki Pengalaman pekerjaan Kita bisa menjelaskan Prestasi kita Saat kuliah Prestasi kita Saat di SMA Ataupun juga Dengan Yang menarik lain Seperti Organisasi-organisasi Apa yang kita lakukan Saat kuliah Ataupun sekolah Nah Jadi Beberapa hal lain Seperti Perkenalan diri ini Kita Kalau bisa Memperkenalkan Dari posisi Profesionalitas kita Entah Pencapaian Yang kita dapatkan Selama kita Di pekerjaan yang dulu Ataupun di pekerjaan kita Selama kuliah Seperti Melaksanakan Praktik-praktik Seperti Ikut perlombaan Kayak gitu Jadi dari sisi profesionalitas kita Yang pertama Yang kedua Kamu bisa juga Memperkenalkan Mengenai Tentang sisi hobi kamu Yang memberikan hasil positif Mungkin saja Seperti kamu adalah Pemain sepak bola Ikut tim putsal Yang mana kamu Bisa memenangkan Kejuaraan Antar Fakultas Atau mungkin Juga kamu Pernah ikut Karya ilmiah Saat SMA Kayak gitu Itu pun juga bisa Kamu Jadikan bahan promosi Untuk diri kamu Saat perkenalan diri Dari dua hal tersebut Kita bisa Membuat Pewawancara Merasa lebih tertarik Dan lebih akan Menanyakan Tentang diri kita Karena apa Karena kita sudah Menjual diri Maksudnya Menjual diri Di sini adalah Menjual prestasi kita Pencapaian apa kita Yang mungkin Bisa kita libatkan Atau kita praktikan Pada perusahaan baru tersebut Sesuai dengan Pekerjaan yang kita lamar Lalu yang perlu kita hindari Sesuatu yang telah ada Di CV kita Misalnya Tentang Umur kita Tentang Riwayat pendidikan kita Tentang Apa-apa saja Yang mungkin Tak perlu kita Ceritakan Misalnya Saya Bersekolah Di TKA Saya Lulus dari TKA Langsung bersekolah Di SDP Lalu saya Lanjut SMA Di SMA C Seperti itu Jadi sekiranya Yang mungkin Tidak begitu terlalu penting Untuk kita ceritakan Tidak perlu kita ceritakan Lalu Yang perlu kita hindari Saat pertanyaan Pewawancara Yaitu Saat perkenalan diri Adalah Salah satunya Dengan menceritakan Sesuatu hal yang Bersifat personal Tentang diri kita Jadi Tidak perlu kita Bicarakan Ataupun Bercerita Mengenai Kegalauan kita Keadaan kita Di rumah Ataupun Hal-hal apa Yang terselip Sensitif Kayak gitu Karena kadang Saat kita Asik diri Mengenalkan diri Asik sendiri Memperkenalkan diri Kita sering Kadang Keceplosan Ataupun Kebablasan Menceritakan Tentang Sedikit Atau mungkin Lebih dari Seluk-buluk Kehidupan kita Seperti kamu Bangun pagi Bangun pagi kamu Ngapain aja Setelah bangun pagi Kamu sarapan Ngapain aja Itu sesuatu hal Yang tidak perlu kita Ceritakan Ataupun Tentang kamu Bagaimana kamu Tadi dari rumah Berangkat ke tempat Wawancara Kayak gitu Tidak perlu kita Ceritakan Jadi pada intinya Saat Kalau perkenalan diri Yang pertama Adalah Perkenalkan nama Perkenalkan Pendidikan kamu Perkenalkan prestasi kamu Perkenalkan Pencapaian kamu Sesuai Apa yang bisa Kamu Jualkan Atau kamu Tawarkan Kepada Perekrut kerja Atau Pewancara Seperti Bagaimana Kenapa Mereka Bisa Atau Mau Untuk menerima Kamu Di perusahaan Tersebut Sehingga Nanti Di saat Pertanyaan Pemancara Selanjutnya Kamu pun Sudah mempersiapkan Beberapa Sanggahan Ataupun Jawaban-jawaban Lain Yang mengenai Diri kamu Yang tentunya Sudah kamu Ketahui Karena Kamu sudah Mengenal Tentang Diri kamu Sendiri Jadi Itu akan Lebih mudah Membantu Diri kamu Untuk Mempersiapkan Saat Persiapan Melancara Yang pertama Kurang lebih Seperti itu Baik Teman-teman Kiranya Itu saja Yang pertama Mengenai Perkenalan Diri Selanjutnya Kita akan Sambung Di video Berikutnya Yaitu Untuk Beberapa Pertanyaan Yang bisa Ditanyakan Oleh Pemancara Oke Terima kasih Untuk Menonton Video ini Jangan lupa Subscribe Dan See you Terima kasih